Oh ya, mana sih orangnya? Gitu. Ini. Hah, Chinese ya? Aku bilang gitu. Iya, agamannya? Buddha. Oh, udah dong. Iya kan? Buddha, mau gimana? Gitu kan? Jadi kayak, yaudah, kalau aku menikah sama kamu syaratnya apa? Ya, kita harus seiman. Aku bilang gitu. Oh, oke kan. Nggak lama, teman aku bilang, eh, Sandi masuk Islam loh? Sumpah, aku bilang gitu. Serius ya? Panik dong. Karena aku kayak, ini masuk Islamnya karena dia suka. Memang dia mau masuk Islam atau karena gue yang kemarin ngomong ya? Gitu. Ini emang sebuah pekerjaan yang dicintai, yang memang pengen ada tempat untuk mereka berekspresi, ya kita bikinlah Kospi Musi Cafe ini. Kita yang bikin, kita yang create. Suadaya semuanya, dari sound system, lighting, dari tempatnya, sampai juga JAK TV menyediakan salurannya. Saksikan keseruan Kospi Musi Cafe di JAK TV dan website-nya postentertainment.id. Ada streaming-nya di sana. Nonton ya, dukung kami semuanya. Peace. Berbagai peristiwa yang saat ini menjadi sorotan di Jakarta dan sekitarnya. Kita pelaksanakan operasi PC untuk melihat tingkat risiko yang masyarakat terhadap aturan-aturan. Beragam fakta yang akurat. Kami hadirkan hanya untuk Anda. Jadi antara LAS dan DAF ini, rupanya mereka adalah pasangan dekasih ya. Jangan lewatkan. Dari Jakarta, untuk Indonesia. Newsroom. Hanya di JAK TV. Jangan lewatkan. Siraman rohani yang menemani keheningan malam. Kata-kata menyejukkan yang membuat kita ingin lebih dekat. Dengan keagungan makah al-mukaromah. Agama adalah komitmen, kesetiaan yang murni. Kepada siapa itu komitmennya? Komitmennya pada Allah. Lengkap dengan visual suasana di Masjidil Haram. Rindu tanah suci. Hanya di JAK TV. Dari Deutsche Welle untuk Indonesia. Melihat keindahan kendaraan. Dari sudut pandang seorang fotografer. Segala visi yang artistik. Unik. Dan menarik. Sebuah perspektif lain dari dunia otomotif. Artomotif. Sebuah magazine show tentang Liga Inggris. Dengan fokus cerita-cerita menarik dari luar lapangan. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Premier League World. Di JAK TV. Semua tentang kesehatan. Dari kemajuan terapi medis terkini. Hingga pengobatan alternatif yang diminati. Kebugaran. Kecantikan. Nutrisi. Dan banyak lagi. Dari Deutsche Welle untuk Indonesia. Saksikan. In Good Shape. Buka wawasan Anda. Melihat globalisasi. Dengan berbagai sisinya. Dan kita semua adalah pelakunya. Apa sajakah plus dan minusnya? Dari Deutsche Welle untuk Indonesia. Saksikan. Global 3000. Membahas tentang isu-isu kesehatan terkini. Tersajiringan. Interaktif. Dan tentunya informatif. Untuk sakit penggorokan tetap harus cek dulu sih. Penyebabnya tuh apa? Membuat masalah kesehatan. Menjadi mudah dipahami. Kalau memang dia ada nodul dan pemengkapan di daerah pintas suaranya. Memang kita sebaiknya minta pasiennya vocal rest dulu. Simaklah. Kata dokter. Macetnya jalanan. Kesibukan dan rutinitas keseharian. Membuat kita menghabiskan waktu di mobil. Hampir sama lamanya dengan di rumah. Nah kenapa gak dibikin nyaman aja. Coba liat mereka ini. Kelengkapan apa yang ada di mobilnya. Dan apa saja yang mereka lakukan di dalamnya. Kiranya. Mobilku. Rubah Keduaku. Jangan kita cuma mau menikmati keindahan. Jangan kita langsung komplain. Jangan langsung kita bersungguh dan mengeluh. Tetapi ada waktunya kita menghadapi tantangan. Perintah Allah tidak berat. Perintah Allah menjadi berat kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi Alkitab bilang apa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Wah, kok bisa ya? Ampun banget deh. Ternyata, hewan juga banyak tingkahnya. Tonton aja kalau penasaran. Animal Action. Hanya di JAK TV. Sebenarnya action di lapangan. Yang berpadu dengan emosi para fans. Dan tentunya, gol-gol yang sudah ditunggu-tunggu. Reflected on for Kane! Oh, what a finish! It's a Bamiyang! Semua ada di sini. Match Highlights Liga Inggris. Di JAK TV. Wah, yang gini-gini paling gak kuat. Ada aja ya tingkah anak-anak melakuin hal-hal yang konyol. Udah gemes? Bikin ngakak. Seru banget kan? Kiddy World. Hanya di JAK TV. Awal mula, merajuk impian. Zaman pesantren berarti bangun subuh-subuh, dibangunin, diteriakin. Wah, itu sudah makan acar ya. Yang paling berkesan buat saya, saya pernah menjadi ketua pondok. Siapa? Apa? Dan bagaimana cerita mereka? Jangan merasa bahwa pendapatmu itu yang paling benar. Itu saja ya. Baik tentang agama, maupun tentang Pancasila. Meet the VVIP di JAK TV. Seperti biasa, balik lagi di Podcast Insight bersama saya, Sahil Mulahela. Tapi kebahagiaan itu bukan duit. Duit itu hanya pelengkap saja. Agama ini bukan pemikiran. Sehingga ada aspek-aspek yang memang sengaja dibuat tidak rasional. Agar Allah tahu, uh, ini orang takat. Usianya sekian, jenis wahini sekian. Dan ini sangat cocok sekali apabila di pairing dengan rendang minang. Hmm, 80 juta. Saya tolak. Jakarta punya potensi untuk dikembangkan, cuma selama ini salah penanganan. Pemerintah DKI meluncurkan berbagai macam bantuan. Itu harus masuk ke kampung-kampung, digairahkan, berusaha supaya bisa mandiri. Fasilitas infrastruktur yang bagus itu, seperti trotowar, sandu sepeda, juga masuk ke kawasan-kawasan bermukiman. Ini diselesaikan, jaringan itu sampai selesai. Oleh karena itu, harus digabungkan secara megapolitan itu tadi, supaya sistem terpensi pun seragam.